Ya Tuhan biarlah mata kami terus tertuju kepada Tuhan supaya kami selusuh mengalami kasih Tuhan Sepertolongan kami datang dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi Biasa-biasa bersama-sama dengan seluruh karna yang ciptanya Melihat bahkan melebus dan menjadikan yang terbaik bagi setiap kami Ya Tuhan biarlah kami datang dengan hati yang menarang kepada Tuhan Mata yang tertuju kepada Kristus Sina Allah kudus boleh membuat kami mengerti dengan kebenaran firman Tuhan Dan kemudian membuat kami menjalan, menghidupi, memberikan kami kekuatan Supaya firman ini tumbuh di dalam diri Tolong kami ya Tuhan berbicaraan kepada setiap kami Setelah amba-amba yang berusia untuk mengenai kami Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Nama siap sudah sekalian Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yeskiel Pasal yang ke-11 Kita akan menemukan bagian ini Yeskiel pasal 11 ayat 14 sampai 25 Kita akan membacanya secara bergantian Yeskiel pasal 11 ayat 14 sampai 25 Saya akan memulai ayat 14 Sudara sekali ayat 15 Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-25 Kita baca bergantian Demikian firman Tuhan Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Alah walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa Dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu Dan aku menjar di tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri Dimana mereka datang Oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan alam Aku akan menghimpinkan karu dari bangsa-bangsa Dan aku menghimpinkan karu dari negeri-negeri dimana aku berserah Dan aku akan memberikan karantan yang setakat Maka sesudah mereka datang disana Mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan Dan segala perbuatan-perbuatan yang kecil dari tanah itu Aku akan memberikan mereka hati yang baik Dan roh yang baru dilobati mereka Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras Dan memberikan mereka hati yang takat Supaya mereka hidup penurut segala ketatapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia Maka mereka akan menjadi umanku dan aku akan menjadi alam mereka Mengenai mereka yang menjauhkan dari dewa-dewanya yang dimujukkan Dan pada perbuatan-perbuatan yang dimujukkan Aku akan menempatkan bahwa mereka atas kepalanya sendiri Demikian aklimat Tuhan alam Bapak hirup-hirup itu mengangkat sayang mereka Dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali Di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasim Kepada para buangan Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu dari para bu Dan aku sampaikan kepada para buangan itu Segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada aku Setelah pasal 11 ini menjadi bagian yang menarik Di dalam keseluruhan kitab Yeskiah Dari bagian yang penting Sebab pasal ini sepertinya mengakhiri Satu rangkaian yang cukup panjang Mulai dari pasal 1 sampai 11 Ketika nanti sudah membaca pasal 1 sampai 11 Maka sudah akan mendapati Satu penuturan alam melalui Yeskiah Bagaimana kondisi Israel Mulai dari pasal 1 Yeskiah Dimanggil oleh Tuhan dan seterusnya Bagaimana Tuhan membuka Betapa mergijikan dan buruknya Israel Dan dapat Tuhan Sampai kemuliaan Allah itu pergi dari Israel Dan itu ditutup di dalam pasal 11 Bagaimana kemuliaan Allah itu meninggalkan Baiknya yang kudus Tapi sekaligus sudah Pasal ini menjadi satu pasal Yang membuka pasal-pasal berikutnya Dimana nanti sudah bisa membaca Mulai pasal 12 sampai pasal 48 Yeskiah menjelaskan dengan lebih detail Bagaimana kondisi Israel waktu itu Dosa-dosa seperti apa Termasuk pengharapan yang Tuhan setiakan Buat mereka Sehingga pasal itu menjadi satu transisi Dimana Tuhan menjelaskan tentang Israel Dari 1 sampai 11 Lebih panjang lagi Lebih detail lagi Tuhan menjelaskannya Dari pasal 12 sampai 48 Dan sudah kondisi waktu itu Orang-orang Israel ada yang masih tinggal di Yerusalem Menjadi penduduk-penduduk Yerusalem Tapi juga ada orang-orang Israel yang tinggal di dalam pembuangan Tuhan membuang mereka di tempat tanah pembuangan itu Dan Yeskiah sudah sebagai nabi Dimana Tuhan berfirman kepada Menjadi salah satu orang yang ada Turut serta dalam pembohongan orang yang berada di dalam pembuangan Jadi dalam keadaan yang seperti ini Firman itu sampai kepada Yeskiah Penglihatan itu sampai kepada Yeskiah Yaitu tentang penghukuman Tuhan kepada umatnya Tetapi juga sekaligus tentang pengharapan Tuhan Kepada umatnya yang akan dipulihkan Sudah mari kita lihat bagian ini Satu demi satu Sudah ketika kita melihat bagian ini Ayat 14 sampai ayat 25 Maka di bagian awal Ayat 14 dan 15 secara khusus Tuhan itu memberitahukan Apa yang terjadi Kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem Yang dicatat sebagai penduduk Yerusalem Tuhan memberitahukan kepada Yeskiah Apa yang dikatakan Para penduduk Israel ini Tentang saudara-saudaranya Yang ada di pembuangan Tuhan katakan demikian Ayat 15 Hayat manusia Penduduk-penduduk Yerusalem Berkata tentang saudara-saudaramu Berarti termasuk tentang Yeskiah Karena Yeskiah adalah pembuangan Bahwa mereka semua Orang-orang Israel Saudara-saudara mereka Kerabat mereka Teman-teman mereka itu Adalah orang-orang yang Jauh dari Tuhan Dan tidak memiliki Atau tidak mendapat Bagian hak Atas tanah Israel Nah sudah Seolah-olah Orang-orang Israel Yang masih tinggal di Yerusalem Ini merasa Mereka itu Lebih baik Lebih bernasib baik Mujur Dibanding mereka yang ada Di dalam pembuangan Sehingga mereka berkata Bahwa saudara-saudara kami Itu jauh dari Tuhan Kami tetap Dimana Tetap Yerusalem Saudara-saudara kami Itu adalah orang-orang yang Tidak memiliki hak Atas tanah Di Yerusalem Tetapi kami memiliki Terus sepintas Ini kelihatannya oke Bagaimana tidak Orang yang berada Pembuangan Merasa mereka Dijauhkan Daripada Tuhan Mereka dibuang Daripada Tuhan Sedangkan orang-orang Israel Yang menjadi penduduk Yerusalem ini Masih tetap Di dalam wilayah mereka Masih tetap Di dalam kotanya Allah sendiri Apakah benar Demikian Saudara-saudara Sebelum kita masuk Lebih jauh Di dalam bagian Ayatnya selanjutnya Ketika kita melihat Bagian yang pertama ini Sudah bagaimana Orang-orang Israel Yang masih tinggal Di Yerusalem Yang kemudian Berfikir Dan berkata-kata Tentang saudaranya Sendiri yang ada Di dalam perbuangan Sudah hal ini Mengingatkan saya Seperti Orang-orang Farisi Dan alia Alkitab Mengingatkan saya Seperti orang-orang Israel yang Berlaku Cokak Berlaku Sombong Dan merasa Aku jauh Lebih baik daripada Kamu Walaupun kita Saudara Karena kamu Di pembuangan Aku tetap Yerusalem Aku tetap Ada di WNR Tapi sudah Faktanya Ketika kita sudah Membaca bagian Khususnya Bagian Pasal-pasal Ia 1-11 Tuhan itu Dengan begitu Jelas Membukakan Kepada Yerizkiah Tentang Kondisi Orang-orang Israel Yang masih Ada di Yerusalem Bagaimana Tuhan membukakan Kondisi secara Umum Israel itu Seperti apa Sampai kemudian Kota Yerusalem Yang hancur Karena Penyebab Bahkan Yang mengerikan Israel Dapatkan Penglihatan Tentang Baik suci Setiap Bagian Baik suci Itu Ada Dibangun Dewa Dewa Yang disembah Oleh orang-orang Israel Selain Daripada Tuhan Sehingga Sebetulnya Orang-orang Israel Yang ada Di Yerusalem Pun juga Orang-orang Yang menjijikan Denama Tuhan Orang-orang Yang sudah Menduka Cetakan Tuhan Tetapi Dengan Sangat berani Israel Tuhan Mengatakan Kepada Yerizkiah Saudaramu Yang disana Itu Berkata Bahwa Yang pembuangan Jauh Daripada Tuhan Dan Yang pembuangan Itu Tidak Menteri Atas Tanda Israel Padahal Yang disini Yang Di Israel Yang Di Yerusalem Juga Terusak Parah Maksudnya ketika Saya melihat Bagian ini Saya mengajak Kita untuk Merehat Dan Merenungkan Bagaimana Bini Bahkan Sebelum Kitab YSGL Ini Diselesaikan Pada Fasa 40 Terakhir Tuhan Memberikan Catatan Di Fasa 11 Terakhir Bahwa Kemuliah Tuhan Pergi Terima Tuhan Tidak Lagi Ada Di Yerusalem Kehadiran Yang Tidak Lagi Ada Di Bayi Allah Tapi Itu Berani Baik Karena Kamu Yang Di Membuangan Jangan Dari Tuhan Mungkin Dengan Tidak Sadar Sering Sering Berjalan Bisa Berjalan Dengan Demikian Rupa Karena Ternagaku Dan Sering Ketika Kita Melihat Sudara Sudara Kita Yang Terus Sering Atau Bahkan Menyulitkan Kita Bercara Tidak Sabar Sudara Kita Memanggap Renda Mereka Mirip Seperti Yang Bagaimana Ketika Mereka Berjumpa Dengan Pemunjuk Berjumpa Dengan Perempuan Berdosa Mereka Memanggap Sebelah Mata Dan Berkata Aku Ini Orang Berdosa Bukankah Sehalusnya Kita Itu Memiliki Satu Sikap Seperti Paulus Setelah Paulus Ketika Dia Mengikut Kristus Dia Belajar Habis Habisan Mati Mati Kalau Ditanya Paulus Apa Yang Bisa Kau Banggarkan Apa Yang Bisa Kau Sombong Banyak Tuhan Banyak Ya Orang Farisi Tidak Bercacat Atas Kau Tauran Ya Orang Yang Berani Asli Ya Orang Yahudili Yang Mendapatkan Pendidikan Yang Paling Keras Yang Paling Populer Gurunya Sangat Menkenal Tapi Apa Yang Paulus Kata Ketika Aku Mendapatkan Kristus Ketika Kristus Menangkan Ati Karena Semuanya Bukan Kebangkahan Saya Paulus Mencatat 1 Korintus 15 Yang Katakan Beberi Antara Semua Rasul Aku Yang Panik Hina Pali Antara Semua Rasul Yang Paling Panik Kudus Kita Dalam Perjalanan Lalu Punya Seiring Berjadinya Waktu Sehari Menjadi Orang Percaya Harus Harus Menuliskan Di Yesus Pasal Yang Ketiga Di Antara Orang Orang Kudus Yang Semua Orang Percaya Semua Orang Kristus Aku Paling Semakin Mengerti Yang Apa Mengikut Tuhan Itu Bukan Memang Orang Baik Seperti Orang Israel Yang Di Jerusalem Bagi Disasar Dia Mendekati Hidupnya Dia Menuliskan Surat Kepada Anak Prohan Timotius Seperti Timotius 1 Saya Dikatakan Bahwa Di Antara Orang Yang Berdoza Aku Yang Paling Berdoza Sudah Saya Pikir Tuhan Bagi Kita Memiliki Sikap Posisi Seperti Ketika Mungkin Kau Hargai Kau Hidupan Kau Hidupan Kau Menikmati Hidupan Mengalami Tuhan Menikmati Firmannya Puji Pujian Kau Berbahagia Dalam Ku Puji Tuhan Bersyukur Kepada Tuhan Tetap Tangan Sada Tuhan Mau Arahkan Ketika Ada orang-orang Yang datang Kepada Kita Mungkin Mereka Menuliskan Ketika 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 Melisah Mendapat Dosa Bikbuat Keselamatan Bagaimana Posisi Bagaimana Sikamu Untuk Kemudian Bisa Memalai Menyambut Sudah Di tengah-tengah Orang-orang Israel Yang ada Di dalam Menjadi penduduk Yerusalem Yang berkata Kepada Saudaranya Di pembuangan Seperti itu Yang seolah-olah Peredahan Tuhan Anehnya Tuhan justru Membela Orang-orang Yang ada Dalam Pembuangan Bahkan Kemuliaan Tuhan Yang tadinya Ada di Baik Allah Sekarang Pergi Pindah Ke Pembuangan Ini yang YSJ Enggak habis Pikir YSJ Melihat Kemuliaan Tuhan Bukan Jerusalem Bukan Bibaiknya Yang Kudus Tapi Kemuliaan Tuhan Itu Ada Di Tengah-tengah Di Tempat Dimana Umat Itu Dibuang Oleh Tuhan Setelah Ketika Kita Melihat Bagian Ini Maka Sebetulnya Kita Diajak Untuk Melihat Tuhan Terus Menerus Memproses Tuhan Gereja Bukan Hanya Kumpulan Orang-orang Kudus Tapi Gereja Bukan Hanya Kumpulan Orang-orang Berdosa Tapi Gereja Kumpulan Orang-orang Berdosa Yang Terus Malu Diproses Kepuluhan Dipuduskan Oleh Tuhan Dan Itu Yang Ditangkap Oleh YSJ Sudah Memlihatan Bahwa Tuhan Hadir Tengah Pengaruman Yang Sedang Menderita Dalam Penguang Dan Tuhan Berbicara Faktanya Ayat 16-20 Tuhan Ngomong Katakan Memang Aku yang Melakukan Aku yang Buang Tuhan Aku itu Tuhan Bukan Seorang Aktor Seperti Seorang Aktor Yang berpura-pura Enggak Aku Alhamdulillah Tuhan Mengakui Kalau Memang Dia Yang Membuang Umatnya Kenapa Umatnya Menyujikan Tuhan Tuhan Melakukan Penyembahan Berhala Penyelayanan Dengan Begitu Banyak Dan Tuhan Membuang Banyak Yusra Timur Mata Katakan Yair 16 Walaupun Walaupun Aku membawa Kamu Bapak Buat Aku Ikut Kamu Kamu Menderita Aku Ikut Merasa Menderita Kamu Kesulitan Aku Ikut Kamu Mengalami Bidup Banyak Ada Tidak Menyenangkan Aku Pun Juga Ada Hadir Di Tengah Mata Tuhan Tuhan Mata Yang Berlaku Seperti Kejauh Tuhan 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 Memberikan Janjin Ke Barang Orang Saya Yang Ada Dia Bukan Hanya Tapi Dia Berbicara Dia Bukan Hanya Berbicara Kepada Mereka Tapi Dia Tidak Menyatakan Kemuliaan Bagian Dan Janjinya Katakan Sudah Di Ayat 16 Kira 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 Tiga Bagian Besar Kata Cermang Baik Baik Ada Satu Frase Yang Mengatakan Yang Memulai Janji Tuhan Diberikan Berkata Kami Aku Akan Belah 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 Aku Akan Belah Belah Aku Akan Melah Saya Pertama Dikatakan Aku Akan Menghimpulkan Kau Kembali Mengumpulkan Kau Kembali Betul Aku Membuang Kau Menyerahkan Kau Tetapi Satu Waktu Nanti Aku Mengumpulkan Kau Kembali Dan Aku Memberikan Tanah Milik Israel Menjadi Milik Kebunyaman Saudaranya Tadi Katakan Kamu Tuhan Berdiri Bersama Dengan Mereka Tuhan Katakan Nanti Aku Sehingga Muta Punya Kepemimpan Dan Aku Mengumpulkan Untuk Umat Kulah Aku Akan Memberikan Kebara Kamu Hati Yang Lain Roh Yang Baru Sehingga Hati Yang Keras Atau Hati Yang Sudah Membatu Itu Aku Akan Ubah Menjadi Hati Yang Taat Sehingga Mulai Dan Situ Aku Akan Belajar Hidup Menuruti Ketetapan Ketetapanku Yang Ketiga Yang Menutup Yang Satu Kehidahan Dimana Tuhan Katakan Aku Akan Menjadi Tuhan Dan Engkau Akan Menjadi Tuhan Relasi Itu Tuhan Membangun Kembali Relasi Itu Tuhan Membukarkan Kembali Dengan Janjinya Kapan Alah Berbicara Kepada Mereka Kapan Alah Berjanji Memberikan Janji Seperti Ini Saat Mereka Dalam Membuangan Tuhan 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 Berkata Demikian Kalau Kamu Sudah Baik Kalau Kamu Sudah Oke Kalau Kamu Sudah Berbuat Sesuai Dengan Yang Aku Minta Baru Aku Akan Memberikan Janjinya Tidak Justru Di Tengah Tengah Membuangan Itu Di Tengah Tengah Umat Itu Perlu Menyadari Bahwa Mereka Berdosa Tuhan Juga Memberikan Janjinya Kepada Mereka Sudah Kurang Apal Bukankah Paul Sudah Menuliskan Ini Yang Dilakukan Boleh Kristus Roma 5 Mengatakan Tetapi Kristus Mati Untuk Setiap Kita Banyak Waktu Kita Masih Terus Bukan pada Waktu Kita Benar Bukan pada Waktu Kita Baik Bukan Waktuan Seperti Ini Gak Gampang Dan Sini Ada Suami 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 Saya Tanya Kalau Bukankah Mumer Seharusnya Mumer Baru Bukankah Tidur Langsung Bukankah 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 Kelapan Tetep Bukankah Terus Di rumah Tua Saya Dari Yang Mulai Aduh Masih Dih Mati Bukankah 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 Nah Biasanya Kalau begitu Ketok-ketokan Kalau Enggak Mulai Ngomong Sampai 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 Saya Sudah Saya Sudah Sampai 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 Oh Sudah Sampai 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 Anak Dari Pagi Sampai 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 Selalu Dilai Dari Selalu Tuhan Yang berinisiatif Dan Yang berkata Ketaku Yang akan Ketak Semua Memang Di pacaran Misalkan Contoh Bawa Biasanya Caya 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 Wah Terus Kamu lagi apa? Kamu makan apa? Selagi Ditanya Dibales Bales Bales Bawa Biasanya TXCF Kenal Sebetul Sebetul Ini baru sekedar Ngomongan yang seperti ini Bukan Satu tindakan yang sangat mengecewakan kita Sangat menyakiti kita Purus-purus sudah sudah mengampuni Memulai Membuka Berinisiatif untuk bernama ya Ketika kita ribut Kadang-kadang suami istri pulang kerja Misalkan bisa dijambut sama suaminya Kalau pas lagi ribut Hmm Hmm Selatan Ya Mau jemput Tidak Tau jangan pulang Pulang disini Setelah Alat kita seperti itu Di satu panjang berada di titik yang paling rendah Dia datang dan hadiri bersama-sama dengan mereka Dan dikatakan Aku akan melakukan sesuatu buat kamu Dan aku akan memulih Yang salah sih Yang salah lupa Tuhan Tapi Tuhan yang masih mau datang dan melakukan mereka Dan memberikan janji itu Ke anak-an-an Bukankah yang lihat Kristus lakukan Tentang setiap dia Persis tepat di atas kayu salat itu Orang yang sama yang menelurukan dia sebagai raja Berkata salatkan dia Menelurukan dia Menelurukan dia Dan melakukan segala yang buruk oleh Kristus lakukan Tidak 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 Dan menerginya Kita mencoba Menanjang Bukan lagi Yairusalem sebagai tempat Bukan lagi baik Allah sebagai tempat Dimana disakralkan oleh umat Israel itu Pun dilanggar kekudusannya Belumnya Tetapi Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka Dan Tuhan ingin dirinya dimikmati Sepenuhnya Ketika dia katakan Engkau matku aku Allahmu Mari kita menikmati Hubungan relasi Nah sudah di dalam Janji Tuhan ini Kita bisa baca Pertama sudah Tengah kenal kebuangan ini Tuhan yang berjanji untuk memberi pengharapan Adalah Tuhan yang mendidik kita Supaya kita Berbalik Saudara dan saya Sedang dididik Untuk berbalik Saudara dan saya sedang dididik oleh Tuhan Supaya kita sungguh-sungguh Terus berbalik kepada Tuhan Dan bukan kepada yang Kita sudah menjadi orang tua Saudara kita pasti merasa Bagaimana sulit Nangis kalau bisa nangis Sudah harap Untuk anak kita supaya sungguh-sungguh Dia berbalik kepada kita Menuruti anak kita Kita inginkan yang kita mau sesuai dengan yang terbaik buatnya Saudara saya melihat dua anak Ini sekecil-kecil ya Pertama itu mau naik kelas 2 SD Kedua mau naik kelas 1 SD Saudara sekarang anak kecil itu Saudara mulai dari tahun kapan gitu ya Kalau sudah selesai TK Itu ada Vituasi ya Besukaan Saudara ya Sama saya TK dulu belum Tapi sama pakai TK Tidak ada ya Nah saudara Tapi sekarang sudah masih kecil-kecil aja Oh itu semua TK Tidak menahan Tidak menantang Tapi suatu waktu Saya diberikan surat Dari sekolah Di BKS Di Jakarta Baras Dan Indo Pemang Terus Pak, ini ada surat Apak datang Masa lagi Oh Tapi jangan sudah Sekolah Ini . Saya tidak mengerti kontesnya apa, saya hadir di situ. Terus selesai pada acara, wacara anak-anak saya dipanggil. Tuan-tuan saya, kenapa? Ternyata anak saya jadi siswa berprestasi terbaik, tinggal berprestasi. Tapi sudah tahu betapa bangganya seorang tua itu, saya baru tahu waktu itu. Saya semuanya jadi mati. Ya benar, semuanya. Waktu jadi bapak itu, begitu nama itu dipacakan menjadi yang terbaik. Setelah percaya, boleh percaya, boleh percaya, boleh keren. Terasa anak siswa, ternyata aku dalam hati itu keadaan aku yang bergelung. Membakar serit saya, pengen ambil teriaknya. Itu anak saya, saya bapaknya. Saya rasanya bangga sekarang. Sama juga dengan istri saya, saya agak malam-malam. Sama, tapi begitu. Beberapa kali kami berada tentang, mereka berapa kalau mereka. Sampai di rumah, sekarang sudah SDI, dipacang sama anak saya di alam. Paham, pilihannya kakak adik, banyakan. Semua dengan mereka. Jadi kami berdua, kami membuat sama mereka. Kami memahasai apa yang mereka dapetkan di akhir masa setuju mereka itu. Ketika kami katakan, Bapak, Mama juga jauh berusaha. Bukan karena orang lain. Tapi ketika tiap-tiap hari memelutangkan keadaan orang lain. Tiap-tiap hari. Saya didikan Tuhan itu. Bukan hanya untuk di akhir. Karena apa? Yakin Tuhan sudah sediakan makhluk tangan keadaan orang lain. Tuhan sudah sediakan piala itu. Tapi Tuhan mau lihat. Apakah kita itu mau berbalut terus keadaan orang lain. Tiap-tiap hari. Yang sudah jadi orang tua pasti wabak itu juga merasa. Kalau tiap-tiap hari anak kita sungguh-sungguh menyenangkan kita. Maka disitulah kita merasa oke berhasil. Bukan hal yang terakhir. Selanjutnya Allah itu bisa rusak. Tapi Tuhan mau lihat kita. Selanjutnya seorang penulis yang berkata di Indonesia. Hidup kekristian hal itu ketika kita proses berhubungan. Bukan untuk rusak kalah dan menang. Karena berhubungan dengan catat. Orang percaya itu lebih dari pemenang. Orang percaya itu lebih dari pemenang. Kita bukan jerman pemenang. Sudah lebih dari pemenang. Sudah ada mahkota di sana. Masalahnya adalah. Terus Tuhan katakan. Mau gak kita taat tiap-tiap hari. Punya minta pemenang itu. Bukan pengecut. Ini bedanya kita. Dan Tuhan katakan dengan janjinya itu kita terus dididik boleh bukan. Tapi kalau janjinya kau anggap murah. Maka tiap-tiap hari. Tidak akan menemak dan hati-tidik. Ketika janjinya itu selalu berkerja di dalam diri. Tiap-tiap hari. Bukan lu bisa kita tak kenapa. Kita sudah lebih dari pemenang. Tapi mau gak kita itu tak kenapa. Tapi lu kan. Ketika Tuhan mengatakan janjinya ini kepada Bapak Israim. Maka dia katakan. Mulai dari mana? Dari hati. Ketika dijikan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Dia memulai prosesnya. Dari hati kita. Bagian yang sentral. Bagian yang pusat. Bagi orang yang berani hati. Itu memenuhi semuanya. Jika beri motif katakan. Aku akan memberikan hati yang baru kepada kamu. Hati yang taat. Hati yang mau dibentuk itu. Sampai dari hati. Sampai kepada seluruh totalitas diri kita. Itu akan Tuhan membantu. Yang sudah saya suka. Dan ketika menyiapkan bagian insan. Gak ada satu kata yang mungkin sekarang. Sudah jarang dipakai. Kalau zaman dulu. Saya dengerin. Orang buah saya punya lagu lalu cinta. Itu bisa pakai kata ini. Hati itu. Ada satu kata yang dipakai itu. Tambatan hati. Gak tau ya. Orang mana disini. Bapaknya sudah. Gampar keluar, lima keluar. Gitu. Masih ketemu baik kata-kata. Tambatan hati. Itu tambatan itu begini. Gambarannya lebih. Ada dua gambaran yang dipakai. Seperti perahu. Yang kemudian. Punya satu tangi yang cukup kuat. Dan ketika dia akan berlagu. Satu di air maga kecil. Sudah. Dia akan kaitkan. Ya. Tal itu. Ke kayu itu. Sehingga. Mau ada angin. Mau ada ombak apa. Perahu itu gak kemana-mana. Atau gambarannya. Bila saya baca. Sudah. Itu adalah. Seekor kambing domba. Atau lembu sapi. Yang ketika dia dibawa oleh gembalanya. Makan di tanah rumah. Biasanya dia ada tali di sini. Terus tali itu akan diikatkan di kayu. Ya. Bisa dikasak di tanah itu. Sehingga kalau. Ternak itu mau cari makan kemana. Tidak bisa lewat dari apa yang sudah ditentukan. Oleh sang gembala itu. Ya putar-putarnya ya. Kesitu-situ aja. Bisa. Ya kira-kira tambatan hati kita itu mau ada siapa. Tuhan sudah memulai. Ketika kita membaca Alkitab. Bukankah kita seperti dibawa. Bahwa. Aduh manusia yang Tuhan ciptakan itu. Sebagai tambatan hatinya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Dia sangat berhasil kita. Dan apakah kita demikian sebaliknya kepada Tuhan. Apakah Allah itu di dalam Kristus yang kita kenal. Dan sudah menguruhkan dirinya itu menjadi tambatan hati kita. Sehingga kita terpikat kepadanya. Dan kita sekaligus terikat dengan. Oh yang terpikat banyak. Ya. Yang terikat banyak. Pemantuan Yesus. Makanya kita kalau senang. Kita cinta. Kita yang bunuh-bunuh itu ikat banyak. Tapi jarang-jarang gak mau mulai. Kalau sudah mau diikat. Kita mikir-mikir lagi. Maka banyak sekarang yang single happy. Single happy gitu. Banyak-banyak. Karena gak mau terikat. Ya. Karena terikat itu. For you. Ya. Bagaimana kalau ribut. Masih seranjat. Indur. Ya. Eh. Tuhan. Menjadikan manusia itu tambatan hatinya. Dia. Terpikat. Dia sangat. Mengasih manusia. Dan dia memulai. Mengikatkan diri. Perjanjian itu. Kepada manusia. Tapi pertanyaan. Ketika dia memberikan hati yang baru. Roh yang baru itu. Mau gak kita menjadikan Tuhan. Tanpa hati. Sehingga sungguh-sungguh dia akan mengubah. Tentang mulai dari hati kita. Sampai seluruh diri. Setelah. Di depan yang baru tadi. Saya datang dengan orang tua. Dan juga dengan seorang teman saya. Saya dari Sulur. Jawa Tengah. Satu waktu teman saya ini. Memfoto satu. Foto. Foto. Di rumahnya dia. Dia punya koko. Kokonya dia itu adalah. Kakak pemimpin rohani saya. Foto itu ada foto waktu saya menikah. Dan dia memberikan hati saya. Nah setelah. Satu waktu. Beberapa minggu yang lalu. Koko dari gaman saya ini. Nah kalau di saya ini. Memalami kecelakaan. Kecelakaan kundang. Dan dia mengotong. Sampai di dunia itu. Hilang delapan. Terus saya parah sekali. Akhirnya saya ada foto. Sudah lama sekali saya tidak kontak dia. Kalau saya pulang ke Sulur itu juga. Jarak sekali kontak. Salah satu kalimat tidak dilakukan. Nah. Ini. Kalau Sulur memenuhi saya. Nah. Boleh sekali kali. Kalau kita ber Sulur memenuhi aku. Kita bisa berhenti. Wah. Langsung hari saya lupa. Karena dia rasal seorang. Dan juga berusaha. Untuk. Meninvestasikan hidupnya. Untuk saya. Biar keselamatan. Terus saya. Ketika dia bercerita. Satu waktu. Waktu dia masih. Dia pernah bilang. Satu kondisi. Sangat parahnya. Nakal sekali. Satu waktu dia pernah katakan. Kepada saya. Aku pernah. Dalam satu malam. Di satu kamar. Aku salah kajar. Waktu itu. Betul. Maaf. Kami tidak lagi. Paket-paket. Dan kami. Sudah siap. Untuk. Bebuat. Tapi. Entah kenapa. Waktu itu. Akhirnya tidak waktu. Entah kenapa. Waktu itu. Saya lari. Tapi. Saya tahu. Saya sudah. Begitu banyak cerita. Bagaimana. Tuhan. Seorang yang percaya. Murang-murah hidupnya. Merah dari mana. Nanti. Percaya. Dia seorang yang sederhana. Dia seorang mobil. Semeda lantau. Dia seorang mobil. Dan memberingkannya. Sederhana. Bapak saya. Di rangkana dia. Tepatkan sekitar motornya. Untuk diri. Untuk diri. Orang yang sederhana. Dan bagi saya. Untuk hati. Dan Tuhan tunjukkan. Belum keluarga, memiliki anak menjadi ayah yang sang dan siang Dan Tuhan pakaiannya Surah setiap guru dan saya sedang dalam proses mentuh Tapi memang hati yang mungkin sekarang berkuri Atau yang bahkan sudah sampai membantu Tuhan membahkan mati Tenang dan telah mungkin menyakitkan Kalau itu perlu menganggung Kalau itu perlu setiap usaha yang kita kerjakan Mari lakukan Karena dia sudah menambahkan hatinya untuk Yang ini saya akan menambahkan hatinya Dan lakukan kembali kita Dan lakukan diberikan kekuatan Kalau kau sangat dalam kondisi yang menurutmu baik Kau sangat menikmati harga Tuhan Firmannya keluarga Tuhan berkati sedemikian lupa Saya bersyukurlah kepada Tuhan Miliki hati dan sikap yang benar Jangan memandang rendah orang Bersyukurlah dan tetaplah rendah hati Sama seperti Paulus yang mengikut Kristus Tapi kalau hari-hari yang sudah kau sedang di dalam perjuangan sujud yang berat Mungkin tidak seorang pun yang tahu Banyak yang tahu dari Tuhan Maka mari Tuhan hadir Tuhan berbicara Tuhan bersama-sama dengan kita Sama pada waktu dia bersama-sama dengan orang-orang yang bisa di pembuatan Bahkan Tuhan memberi kita hati yang baru Menguluhkan kita kembali Mendidik kita terus-menerus tanpa lelah Dan Tuhan tidak menyerah Dengan itu Kalau dimulai dikacau Atau mungkin ada dosa yang harus sembunyikan Biar ada orang lain Tapi Tuhan tahu Bari nama Tuhan Terima janji Terima temukan Terima temukan Terima temukan Sudah jangan lambut Sebagai doang Karena ini aku jadi Pertolonganmu Begitu aja Kau mau memikir Pertolonganku Begitu ajari Kau tak memikat hatimu Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ Tertuju Tertuju padamu Ku rasakan Kasihmu Tuhan Tuhan kami Tuhan kami tidak pernah Sendirian Dan jangan biarkan kami Menjadi orang yang Mau hidup semau Bilih kami sendiri Biarlah kami terus Memahami kami yang berhubungan Bahkan ini Tenang-tenang Kau di sudut kami Yang beratangkan Sekalibu Ketika kami Kami sangat Kurang majar Tuhan Tapi kau Di sana Buat Engkau Hati Engkau Berbicara Engkau Memeluk Engkau Menegur Kami dengan keras Tapi kau Jika Membuat Kami Bisa seperti Seorang bayi Yang tidur Di produkkan Ibu yang Sangat Memang Sini Tuhan Terus Bantuk Beri kami Hati yang Baru Untuk Komunik Ketua Menjadikan Kota Tentang Hati kami Selamat Ulangan Terus Berbicara Tuhan Berbicara Tuhan Yesus Yesus Terus 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 Terus